Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dia family channel apa kabar sobat gua semua mudah-mudahan sehat dan sukses lalu kali ini saya berada di simpang susun CBD untuk melihat progres pekerjaan pembangunan tol di area ini dan yang menarik ya dari video sebelumnya di area ini di depan sana itu ada penimbunan tanah ya proses timbunan tanah dan juga proses pemadatan tanah di area main road tol serpong balaraja ya tol serbaraja seksi 1a menuju ke arah ujung dari 1a itu sendiri ataupun nanti menuju ke arah 1b di simpang susun industri lalu simpang susun legok ya jadi ada dua simpang susun nanti ke arah sana dan terus tentunya menuju ke arah ujung dari balaraja ya jadi tol serpong balaraja ini terbagi menjadi tiga seksi pekerjaan dan seksi satunya sendiri terbagi menjadi dua ya seksi 1a dengan 1b nah satu hanya tersendiri juga dibagi menjadi tiga tahap ya itu sudah pernah kita sampaikan pada video-video sebelumnya dan ini ini adalah kondisi terakhir ya kondisi bagaimana pengerjaan di area simpang susun CBD yang semakin masif ya banyak sekali alat berat di area ini ya dan tentunya ini adalah ada juga akses gerbang tol ya akses gerbang tol ini nanti kita akan lihat ya dari ketinggian jadi terbang dari terbang tinggi untuk melihat gerbang tol ini aksesnya kemana saja ya dan ini akses gelik kalau dari tadi gerbang tol yang tadi itu dari arah stasiun Cisauk atau pasar Intermoda Cisauk ya kalau nggak salah juga ada stadion Cisauk juga ya dan disana terus berputar ya berputar seperti ada polanya disana mungkin bekas vibro juga itu bekas pembedatan vibro dan nanti masuk ke a paling ujung-paling ujung sisi dari main route tol serbar aja ya menuju ke arah Jakarta jadi aksesnya tersebut adalah menuju ke arah Jakarta ataupun menuju ke arah gerbang tol terdekatnya bisa keluar di area-area setelah menyebrang jembatan sungai Cisadani ya itu di overpass Raya Serpong nah inilah kondisi terkini pengerjaan dari tol Serpong Balaraja Simpang susun CBD nah di depan sana kita lihat juga ada pengerjaan juga ya ada pengerjaan batu pasir di titik sisi kanan tadi nah saya ingin tunjukkan dulu di area ini terlihat sekali ada setelah abutmen ya abutmen ketemu dengan sisi kanan juga ada abutmen itu bagiannya adalah aspal ya dan seperti yang pernah saya sampaikan ya jadi sisi yang biasanya untuk jembatan ataupun overpass ataupun juga bagian yang nanti bertemu dengan sisi dari tanah yang asli gitu ya itu biasanya nanti ini akan berupa aspal karena nanti itu untuk ada sistem perkatannya juga ya dengan bagian dari beton yang apa beton yang langsung yang tertempel dengan tanah itu katanya tidak bisa langsung menyambung gitu makanya digunakanlah aspal itu saya pernah dijelaskannya demikian namun kalau penyampaian yang yang saya sampaikan lagi salah mungkin bisa dibantu ya oleh sobat gue semuanya mungkin paham ya jadi pasal juga ada gerbang tol ya dari arah ice-based day dan juga mungkin best city dan seterusnya ya menuju ke arah Jakarta juga ya tentunya menuju ke arah Jakarta terlihat juga itu jalurnya dengan jelas sekali di sini juga banyak sekali yang berat ya untuk proses pemadatan tanah proses untuk apa pembuatan dan jalur-jalur dan seterusnya dan inilah lapisan dasar juga sudah di apa dikerjakan ini mungkin akan pekerjaan berikutnya untuk jalur dari pekerjaan rigid pavement di sini dan ini seperti saya sampaikan di sini ada pekerjaan untuk area granular ya dimana dibawahnya juga ada proses untuk pengecoran juga kita di sini ada mobil mobil molen di lanjutan yang tadi kita lihat ada bagian aspal itu ya dan di sisi kanan juga ada beberapa timbunan-timbunan tanah ya nanti kita akan bahas dan inilah kondisi di simpang susun CBD nah ini lapisan dasar yang tadi saya sebutkan bahwa selanjutnya mungkin eh dilanjutkan ke lapisan lc lalu baru dilanjutkan lagi ke bagian rigid pavement nah dirijit pavement itu ternyata ada dua metode ya ada penggunaan dengan eh apa namanya alat paper seperti Wiggen genzet dan seterusnya ya itu adalah nama-nama mereknya dan juga ada juga yang pakai manual ya jadi pakai manual itu biasanya itulah yang berkaitan dengan rigid pavement nah sisi kanan ini kita lihat ya ada juga untuk proses unloading tanah kita lihat itu dengan jelas ada satu ekskavator juga yang membantu untuk unloading tanah nah ini juga adalah jalur gerbang tol yang nantinya akan di tujuannya ada dua pecah di sini nih yang satu menuju ke pasar Intermoda Cisauk ya yang satunya menuju ke arah Ice Base di Iron Mall dan seterusnya ya Nah itu adalah jalurnya ya ke depan sana ada kalau tidak salah di depan sana itu ada pasar Intermoda Cisauk ada stasiun Cisauk ya ada juga stadion kalau tidak salah stadion Cisauk ya kalau dilihat di peta mapnya ada tulisannya stadion soalnya saya nggak tahu ya saya belum pernah kesana secara langsung ya tapi hanya melihat di peta map saja dan pemandangannya indah sekali ya ada gunung di pemandangan di serbar aja itu saya selalu menarik kalau dilihat dari drone ya ini juga ada jelas satu jalur juga dari gerbang ada gerbang tol juga yang tadi kita sudah sama-sama lihat ya jadi ini adalah akses yang tadinya sudah berputar ya dia akan berputar di depan sini nih nah ya akses putaran tadi tadi ada seluruhan-seluruhan air ya ada beberapa orang yang menyampaikan bahwa ini adalah seluruhan air yang existing yang sudah ada ya gitu nah ini adalah pekerjaan ini terus ya kalau tadi saya sampaikan tadi yang satu lagi kalau tadi mengarah ke Cisauk yang ini mengarah ke SPSD menuju ke arah BSD City dan juga bisa menuju ke arah Ion Mall oke anak nongkrong pasti demen banget ini kalau udah tol ini jadi kayaknya lumayan ya kalau misalkan keluar di Rawabuntu itu macet parah mungkin dengan penggunaan tol ini wih mantap jadinya ya jadi semakin cepat kalau mau main-main ke Ion Mall oke kita lanjutkan ya eh karena saya tidak apa bukan iklan ya nanti disangkannya ngiklanin Ion Mall ya nah ini adalah area pengerjaan kita seperti pernah saya sampaikan di sini tuh ada juga unloading batu pasir tadi dinamakan oleh ekskavator berwarna hijau ini juga ada yang ditutup dengan tenda biru atau terpal ya yang tidak dihiasi juga ya tentunya itu ada isinya tuh rangkaian-rangkaian besi ya jadi di rangkaian besi yang nantinya akan dipasang di bagian tengah jalan tol untuk pemisah jalur ya pemisah jalur sekali lagi saya sampaikan di tol Serpong Balan Raja ini ada dua jalur ya ada ada dua jalur dengan total enam lajur ya jadi masing-masing mungkin ada tiga ya tiga lajur dan ini adalah overpass dari Foresta yang pernah saya sampaikan juga nih di overpass juga seperti yang kita lihat tadi di salah satu jembatan rem ya ini juga penggunaannya dengan menggunakan aspal ya jadi menggunakan aspal kayak gitu ya jadi penyambung jadi ada ya SOP nya gitulah saya kurang paham juga ya tentang bahasa yang sesungguhnya gitu maksudnya bahasa-bahasa yang mungkin mudah dimengerti untuk kita semua ya mungkin kalau saya dalam penyampaiannya kurang pas gitu ya mungkin dibantulah orang yang oleh teman-teman atau sebetulnya semua yang paham betul dengan bahasa sipil ya kayak gitu nah disini kita lihat nih ini adalah progres jalannya udah semakin bagus ya seperti layaknya tol serpong cindir yang sudah jadi konstruksinya nah sisi kiri ini apa nih kolam renang tempat lari atau apa ya kalau terlihat ini seperti warna birunya warna biru kolam renang gitu ya tapi sepertinya ada orang berlari di tempat lari ya kayaknya ya tempat berlari ini Oke ini adalah saya nggak tahu ini tempat apa yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya dan mari kita lanjutkan ya kita lanjutkan ini adalah jalur dari simpang susun CBD sisi kiri banyak sekali kabel-kabel dari sutet ya yang berbahaya sekali kalau sampai kita kena ya kita lanjutkan lagi kita lanjutkan menuju ke arah ujung dari setol serbaraja seksi 1a ya menuju ke arah apa ya seksi 1b ya saya nggak tahu nih Apakah nanti kalau coba saya paksa ya saya paksa terbang terus ke arah sana Apakah sampai ke simpang susun industri atau mungkin sampai ke simpang susun nego kayaknya mustahil sih tapi kita coba aja nanti ya kita coba terbang dari simpang susun CBD kita lanjutkan mengarah ke arah bala raja kira-kira atau mengarah ke simpang susun industri kira-kira sampai mana Oke kita lihat dulu ya tadi kan arah drone saya dari sebelah sana supaya biar bisa lebih enak melihatnya juga kita lihat ini dari dari arah sebaliknya biar lebih jelas lagi gitu ya Nah ini adalah kondisi di simpang susun CBD ini sangat terang sekali kebetulan nah saya coba geser lagi ya tadi pas banget mataharinya lagi menyorot ya Tuhan pemandangannya bagus banget nih kalau dibalat aja nih lihat tuh sisi kiri dua atas tuh ya gunung ya mantap Oke tadi kita udah melihat disini ada pengerjaan untuk lapisan dasar dan mari kita lihat ini ini lapisan dasar yang kalau kita lihat dari sisi sebaliknya ini adalah jalur main root dari tol serpong bala raja ini adalah sisi kanan dan sisi kirinya sisi kanannya ada ada seluruh air ya sisi kirinya ini saya belum tahu nih ada beberapa jalurnya sejauh seluruh air ya sedang ada ada permain itu seperti turap ya tapi saya tidak tahu nanti itu seperti apa ke depan itu ada juga ada seperti kubangan air ya apakah itu nanti juga akan melintas ke sana untuk seluruh airnya ya dan ini juga pengerjaan untuk granular ya jadi batu pasir yang dikerjakan oleh ekskavator lalu nanti akan dipandatkan kembali oleh vibro sebelum nantinya lapisan dari dinding jembatan ataupun box traffic ataupun box calvort ya semua pekerjaan di sana itu ada yang namanya untuk lapisan batu pasir dulu sebelum nanti bersentuhan langsung dengan tanah ya inilah kondisi yang bisa kita lihat kalau dari jarak dekatnya sisi kanan dan sisi kirinya juga ada dinding penahan tanah ya seperti yang dikerjakan juga dinding penahan tanahnya ini bentuknya seperti yang ada di rem tiga simpang susun krukut ya jadi bentuknya seperti itu ya persis sekali ya di rem tiga simpang susun krukut di atasnya ini adalah nantinya berarti dia akan terus ditimbun oleh tanah ya seperti yang kita lihat bahwa di atas ini ada jalur main roadnya berarti dia belum selesai untuk penimbunan proses penimbunan tanahnya ini adalah sekali lagi ini adalah beberapa lingkaran beberapa ram ya untuk penjelasan ramnya sudah saya tuliskan di beberapa di video sebelumnya maksud saya di video episode keberapa ya ke enam kalau tidak salah ya untuk penjelasan tentang rem jumlah rem dan aksesnya masuk dan keluarnya nah ini dari arah pasar Intermoda Cisauk ya jadi disini ada beberapa gerbang tol juga namun gerbang tol yang menuju ke arah bala raja itu belum ada ya jadi yang tadi kita lihat itu adalah aksesnya ini menuju ke arah Jakarta sedangkan menuju ke arah bala rajanya belum dibuat mungkin karena pengerjanya juga belum selesai semua jadi mungkin yang didahulukan adalah yang menuju ke arah Jakarta Oke dan ini adalah kondisi yang di dari bala rajanya menuju ke arah ingin ke apa aksesnya disini itu bisa ke masuk ke arah sisi dari Cisauk ya pasal Intermoda Cisauk ataupun dari sisi kanannya menuju ke ISB SD ada ada jalur keluarnya disini tapi belum ada gerbang tolnya juga ya seperti kita lihat pemenang gerbang tolnya juga dan sisi mana lagi yang perlu kita lihat ya dari si Masusun CBD nih nah kita lihat ini dari semuanya kayaknya udah semua udah semua ya sekarang kita coba melihat ke arah ke arah mana nih kita coba lihat pantau Oh ini ini tadi saya sampaikan ya ini kan tadi dari bala raja ya dari bala raja ini ada di sini kemungkinan besar titiknya itu untuk nanti ada gerbang tol seperti yang tadi sisi kiri kita lihat ada gerbang tol juga ya harusnya di sana ini ada gerbang tolnya akses menuju ke arah apa namanya ISB SD ya menuju ke arah SPSD dan yang dia aspal ini tadi kita lihat menjadi satu contoh itu adalah menuju ke arah pasar Intermoda Cisauk jadi kalau dari Balaraja juga di simpang susun CBD ini ada akses keluarnya juga ya jadi akses masuknya adalah di sebelah kiri untuk dari arah SPSD ya nanti kalau dari apa jalurnya apa dari jalurnya ISB SD mungkin bisa dilihat lagi di penjelasan di episode 6 ya Nah kita lanjutkan dulu pandangan mata ini udah ada beberapa yang dicakupkan pengecoran ya kita coba maju lagi ya melihat bagaimana kalau saya paksa terbang menuju ke simpang susun industri Apakah apakah bisa sampai sana bisa curiga sih nggak bakal sampai ke sana ya ya ini kita cobain aja dulu sampai mana kita bisa lihat ini adalah eh batas-batasnya seksi satu A dengan satu B namun jika melihat progres pengerjaan ini bisa lebih masif lagi mungkin seksi satu A dengan satu B atau bisa dikatakan sebagai jalur tol serpong Balaraja seksi satu lah gitu ya ya bisa jadi selesai pada tahun 2022 ini kalau memang seperti yang kita lihat progresnya di episode 7-8 dan juga hari ini di episode 9 ya dan tantangannya juga sama ya ternyata seperti yang kita lihat ini ada kondisi hujan terus jalanannya jadi basah becek gitu ya namun enggak ada ojek ya ya kita lihat ini terus ya menuju ke arah sekali lagi saya akan coba menuju ke arah simpang susun industri dan simpang susun Lego ya enggak tahu nih posisinya ya Apakah mungkin sampai atau enggak kita coba terus aja dan sampai bagaimana kira-kira saya bisa perlihatkan mani jalurnya sudah-sudah mulai terlihat ya agak kekanan begitu ya agak kekanan jadi kita bisa lihat bentuk tanahnya aja yang dilihat ya tanah yang sudah di lane clearing itu adalah merupakan jalur dari tol serpong Balaraja nah sejauh mana eh drone saya kalau saya paksa untuk menuju terus ke arah eh ujung dari seksi satu ini kita coba lihat ya ini adalah don saya coba paksa drone saya untuk terus maju ya maju terus kita akan coba lihat sejauh mana drone saya bisa terbang bisa ya melewati apa namanya nih eh jalur dari seksi satu ini sejauh mana Wah kayaknya kayaknya cuma sampai sini aja nih sop ya cuma sampai sini aja nih Nah ini jalur apa nih kalau di sini nih Apakah ini ada kaitannya dengan simpang susun industri ataupun simpang susun Lego apa masih jauh yang tahu coba bisa dituliskan di kolom komentar ya saya belum sempat ketemu lagi di dengan petugas saya belum tanya lagi ya nanti kalau saya juga udah bertemu saya juga rencananya mau bikinkan trase terbaru ya trase terbaru berkaitan dengan tol serpong Balaraja yang kemarin juga saya sempat tanyakan ke petugas Insya Allah dalam waktu dekat lah ya nanti akan saya kabari terkait dengan trase jalur tol serpong Balaraja terbaru terupdate 2022 oke ditunggu aja dan mungkin aja informasi bisa saya sampaikan pada video kali ini di simpang susun CBD di progress yang bisa kita lihat perubahan-perubahannya ya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyampaian pada video kali ini kita akan bertemu lagi di video tol cijago terbaru berikutnya ataupun tol desari terbaru berikutnya juga tol serpong Balaraja berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati